Intro 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 Yo, selamat datang kembali di video selanjutnya Kembali lagi di Black Chiris Man Gaming Sempat lalu kita udah belajar Misteri di balik 89 AD9 dari Hattori ya, jurnalis yang super kepo Banget ya, jadi kita dikestudia Tentang mastermindnya juga siapa Ternyata adalah Shono ya Yoji Shono ya Jadi, researchernya AD9, jadi semacam Ilmuannya lah, jadi Kido Disitu cuma bahasa nama Untuk Maksudnya kan dari dulu kan yang Semua tau kalau directornya DDC ya Si Kido ya, ternyata emang otaknya Shono So let's go ya Yang masih bingung adalah Apa hubungannya dengan Pembantaian 3 orang Kyure gitu ya Masih bingung ya Kalau misalnya Shintani kan Dia telpon Shono gitu Jadi mau tau nih tentang AD9 udah aneh nih Mati Terus Hashiki juga Terakhir ngulik-ngulik si Shono Mati juga gitu ya guys ya Kyure ini gue belum ngerti nih Apa hubungannya sama Shono ya Kenapa-apa yang mesti mati juga Dan sebenarnya matanya dicongkel Itu apa hubungannya Jadi masih bingung ya guys ya Gitu Jadi semua masih Mystery ilahi Gitu ya Oke udah semua Oke Ada misi sampingan lagi Kayaknya misi sampingan gue udah kelihatin semua Terus kita ada makan juga disini ya Ketemu si Hattori Dan kita mau review ya katanya Review the case At the office ya Skills kemarin gue baru ini Lanjut nih 9000 ya Speednya Apa darah dulu 10800 Jadi masih bingung ya Ntar gue mau cepetin gerakan gue Combat gue Atau darah gue di maxin Ini masih bingung Ini biasa ya Keihin ya Udah Udah rame mabar Udah rame mabar Apa nih yang lo belajarin dari Hattori ya Wih gila Ini tim kita ya guys ya Yagami Detective Agency Udah rame ya guys ya Speed Nah ini anggota kita nih Ada Kaito Ada Hoshino Ada Sugiro Legit tuh asli ya 89 ini asli nih Itu kata Hattori sih Tapi ini pertama kali gue denger Kalau Kido nih Gak ada sangkut paut Gak ada yang nyembunyiin sesuatu nih Apa nih Ada chatnya ke Hattori apa nih Oh chat ngobrol maksudnya Oke Jadi chat bisa ngobrol juga sih Jadi dia mau dites ke orang nih Tuh ya guys ya Terus apa yang gangguin pikiran lu nih Apa yang gangguin lu ya Maksudnya apa yang aneh Oh kalau misalnya Apa Mayat-mayat mall itu Cuman eksperimen Menurut lu gimana Jadi Shono ini bossnya Demu Oke Jodoh pikir nih Shono Hire assassin Buat bunuh-bunuh orang ya Iya Kalau mau dijadikan tes Kenapa mesti dibunuh Gitu ya Gitu ya Hmm Waduh Padahal gapapa Pas di tes ke tikus Hmm Apa nih Apa nih Jodoh di tes ke tikus Tapi ratol Bahaya nih Ke badan Gila Mudah di satu-satu sih Mati nih Jadi Kyoreikai no rencun Nanti Menurut lu Hmm If Shono nih To silent Dos Dos Yakuza He might have Resorted to using Mo Resorted to apa ya guys ya Resort Resort kan kayak ngaturin Ngatur kembali Ya mungkin Kali ya Kalau mau tes Kenapa Gak Pasien beneran Bukan mestinya Apa Korban yang masih punya Alzheimer Tapi yang dibunuh Mamul gak ada Gak ada yang kena Alzheimer Pastinya Kayak healthy human juga loh Kayaknya sih Gak tau deh Coba gue baca dulu ya Serius nih Ini lagi serius B.S tuh bullshit Ya guys ya Orang bodo disini Cuman orang yang gak bisa Ini pikirin optionnya Nah kayaknya waktu juga deh Human experiment deh Kayaknya iya nih Tuh Bukan dia punya Alzheimer Kayaknya Dites ke dia pertama Makanya mati Orang yang punya Orang yang punya Alzheimer Kokubo gak bunuh nih Tapi dia gak pernah Pembunuh aslinya Bisa jadi Shono Apa yang bisa dikatakan Apa yang motivasi Untuk murder itu Kayaknya Eksperimen Orang pertama Itu si Waku Mati Gagal maksudnya Kan eksperimen bisa gagal ya Karena langsung orang Subject Real subject Human subject ya Karena orang gitu Tes ke badan Kayaknya sih mati mungkin Terus ditutupin Nah cari kambing hitam sih Okubo kayaknya Lu bukan udah 3 tahun lah Lu Baru di nonce official Tuan lalu nih Ada gap 2 tahun ini Kayaknya di research nih Kayaknya Terus dites lah Ke Waku Kayaknya sih Menurut gue Dan yang korban-korban sekarang Itu Real subject Yang gak punya Alzheimer Tapi gagal Kayaknya dimatiin Kayaknya sama The Mall Kayaknya Tepakan gue sih begitu ya guys ya Tebakan gue Tebakan gue Ini tuh masih tebakan gue Gue belum tau ya Aslinya gimana Itu surut ya Wajib ya Dia yang bagian Berantem-berantem lah Ed9 masih kelar nih Kalau itu beneran Ngebunuh Wakusan Karena ketauan Ngeblow up Tapi gak di blow up Jadi Ed9 nya tuh Sebenernya gagal Kayaknya sih Bener deh Menurut gue Wakku tuh Human subject Yang pertama Gagal Mati Ditutup beritanya Jebret Jadi dituduh lah Si Okubo yang bunuh Akhirnya Si Shono tes sama Orang yang belum punya Alzheimer Kayaknya sih menurut gue gitu ya Wah dia punya ide lagi nih Apa nih Iya lanjut Mau ngapain lagi Serius nih SP tambahan nih Ini SP tambahan nih Cuman Merusin gitu doang Mantap SP tambahan Kenapa Motifnya apa Alesannya Maksudnya dia harus Yakin Obatnya tuh Safe Oh ya Let me think ya Kenapa Shono Sampai bisa Broken protocol Misalnya Protokol Yang sebenarnya kan Obat Itu Sebelum di launching Ya guys Buat manusia Kayak sekarang Kayak lagi Lagi covid Itu kan Kayaknya kan Apa Apa sih namanya Vaksin itu kan Dites berkali-kali 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 Baru bisa Dibaskin ke badan manusia Karena ini manusia Gitu ya Iya Separa-parahnya Ya walaupun Negara bisa tutupin Gitu ya Tapi Sekali ngeblow up tuh Fatal guys Karena Manusia ya Manusia yang makhluk ciptaan Tuhan paling yang murnah ya guys Jadi Mestinya Obat itu Dites bener-bener Safe Bener-bener aman Untuk bisa dikonsumsi Oleh manusia Atau dimasukin ke badan manusia Gitu Cuman ini Shiono nih Broken protokol Maksudnya Dia gak sesuai protokol obat nih Protokol Apa ya Semacam Protokol kayak Ya obat gitu ya Terus Dia main eksperimen ke waku nih Orang masih hidup Yang udah Meskipun udah kena Alzheimer nih Waduh kacau nih Shiono ya Yaっぱり Kaki-Tekina Shinya Emang buru-buru nih Kayaknya sih Menurut Yagami ya Sebenarnya kan dia punya obat Langsung boom Dia main ini Risky Risking gitu Risiko dia Satu mati gak masalah Gak terlalu blow up gitu ya Kalo misalnya berhasil kan Langsung dia terkenal Emang Sudah mulai kejawab nih Masuk akal Tuh dia pake demol Dia gak peduli Side effectnya tuh mati guys Ternyata gak cocok Di Manusia Jadi Okubo gak bersalah ya Tapi abis itu dia bunuh nih Ceweknya Dia masih penasaran Nusugiura masih penasaran nih Sebenernya dari yang gue baca Barusan sih Menurut gue ya Masih menurut gue ya guys ya Bisa 2 kemungkinan guys ya Side effectnya Either Meninggal Meninggal orang ya Yang disuntikin Atau Gila Menurut gue itu Gila dalam arti Jadi kalo misalnya Mati ya Kayak wakusan Wakusan yang disuntikin Kalo misalnya Okubo Okubonya disuntikin jadi gila Dia ngebunuh aku sama dia ngebunuh ceweknya Antara 2 guys Jadi antara Side effectnya gila Atau mati sebenernya Jadi masih bingung ya guys ya Jadi masih gak tau ya Masih ngawang-ngawang ya Ngawang-ngawang-ngawang Masih bingung Masih bingung sih guys Ini gue buka-bukain dulu deh Gak tau gue liat yang tanda seru gitu Belum hilang Ada lagi dong Mabegesnya Repot nih gue orangnya memang Cuman malas aja ngeliatnya Tuh tanda seru masih ada lagi Buset Masih banyak yang gue gak buka ya Aduh 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 Udah Sip Oke Keep organizing Mau masih Lanjut Tiga tahun lalu Shono tes pertama kali ke manusia Waku Mati Gak tau ya Masih lanjut nih Penelitiannya Sampai Kyorai mati Tiga orang Tapi kenapa Mau bunuh Yakuza Terus Narik mau jadi asasin nih Aneh nih Gak ada cash sama connection Gak ada duit sama koneksinya Hmm ada orang yang deket sama Shono Siapa yang deket sama Shono Tapi orang Yakuza Siapa ya Deket sama Yakuza A simple researcher Atax Shono Gini dong Minister Kazami kan ada main sama dia Gak dong Yang ini kan gak main sama Yakuza Si Kazami kan ada main sama Kajira Gak Salah Salah guys Gue salah Maaf ya Siapa ya Kok salah gue Masih kajira Gak Gue brought a simple researcher Kajira Masa Kido Kido ada main sama Yakuza Kalau Kajira gak mungkin dong Masa anak boy yang dibunuh Oh Kido Kido Kok Kido Tapi Kido main sama Yakuza Gimana Gak aneh banget Kalau Kajira Gak yakin Dia pun gak yakin Kido Kalau bawa ke Kajira Masa anak bokajira Dibunuh Kido 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 Bers Auswam Kido Pake Makanya Kido Kido Bukan Kido 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 Wentak Kido Bukan Kido orangnya, Shono otaknya Shono otakmu sama yang lain Tapi pake nama Kido Kapan coba, kalo ini benar kapan coba Shono gunain asasi Have to be Kyori dong Eh Eh Shono, oh Hashiki dong Hashiki dong Wah aku kan ga pake mall Hashiki dong Hashiki lah Kenapa? Shono otakmu sama Shono Karena terakhir kan Hashiki kenapa Shono Dipake lah mall Hmm Hmm Shishiki Kero nih ngerti gua Kayaknya ini the mall Ternyata 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 Kita banyak teori nih, tapi cuma teori, belum ada bukti kan Mesti Okubo clear Dari segala suspicion ya, dari tersangka Ini balik lagi deh, tapi dia bunuh nih pacarnya Gue rasa yang bunuh antara dia efek yang gila, atau tadi Shiono mau tutup Karena pas Shiono gak bisa bilang apa-apa, si ceweknya Okubo nih, siapa Terasawa ya Kayak ngeyakinin, kayak malu-maluin si Shiono, menurut gue sih itu ya motifnya Enggak enggak, menurut gue Shiono tetap Tapi, Yagami-san toしては, Okuboが判決通り無jitz datたと信じたい Terima kasih 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 Terima kasih